Jenisnya itu terserah majelis, tapi vena tidak mengada-ada. Kalau memang tuduhan itu tidak ada, tidak terbukti. Mana mungkin satu tahun di penjara. Pertusan dari rawan yang di Selapaya itu kan kemarin hakim memutuskan, ternyata itu kekerasan psikis, bukan fisik. Dan darah yang keluar itu darah miwisan. Apapun namanya, apapun namanya sudah tahun penjara, yaudah. Itu aja deh. Artinya tuduhan dari si vena itu benar. Soal jenisnya itu terserah majelis. Tapi vena tidak mengada-ada. Kalau memang tuduhan itu tidak ada, tidak terbukti. Mana mungkin satu tahun di penjara. Udah itu aja deh. Ya, jadi artinya sudah vena sudah di pihak pemenang, titik. Satu tahun itu sudah berat loh untuk KDRT. Udah, udah satu tahun udah berat loh itu. Banyak malah percobaan. Iya kan? Terkait barang-barang feri yang ingin dibalikan, mungkin maka update-nya seperti apa? Aduh, sebentarnya itu PK Spartum. Udahlah. Jangan tanya gitu lah untuk orang seperti akulah. Kalau tanya ini, baru barang-barang. Masa PK Spartum mau ditunjukkan. Ada itu memang mendukung, karena masih Aldi Tahir? Iya. Ini mendukung. Karena banyak orang mengkomentar, orang bicara profesor dokter pun dengan berbagai teori-teori ekonomi segala macam. Ternyata, saya sudah terpilih dari legislatif. Ternyata, tidak ada hasilnya. Malah mengecewakan. Ya mendingan yang ceplos-ceplos kayak Aldi Tahir, katanya kan? Karena orang-orang yang ceplos-ceplos seperti itulah yang kadang-kadang membuka mata publik. Berani membuka mata publik. Kayak gue kan ceplos-ceplos apa adanya. Iya kan? Begitu loh. Oke. Bang, terakhir, kalaupun pihak Peri Irawan menagih, menuntut semua itu barang-barang. Itu kan kemarin sudah mau dikembalikan, sudah diangkut. Ingat nggak yang dulu sekitar kurang lebih dua bulan lalu di persidangan? Sudah dibawa. Aku yang minta sama Pena. Cuma, cuma kuasa hukumnya tidak punya surat kuasa. Nggak ada barang berharga kok. Aku di antara lain adalah bekas parfum setengah pakai. Apa lagi, Pak? Ya boleh deh, caranya. Itu salah. Mungkin buat saya ada berharga kali, Pak. Tapi untuk saya bicara seorang Pak Man Paris pun, gue buang waktu gitu. Ya berharga, Pak. Iya, Pak. Lihat sana berharga, Pak. Sudah akan dikasih asal ada surat kuasa. Karena walaupun itu barangnya tidak bernilai, kalau tidak ada surat kuasa, berarti memberikan kepada orang yang salah. Jadi, Pena itu karena punya pengacara top, maka memberikan nasihat yang tepat, yaitu lindungi dirimu. Kalau barangnya dikasih ke orang, harus ada surat kuasa dari si suami. Jadi, gitu loh. Tepat kan? Karena waktu itu kan ini mana surat kuasa. Kuasanya cengeng-ceng sana aja. Ya, ya, ya. Nggak tahu jawabannya apa.